Apel Siaga Pengawasan Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan Bawaslu, Kota Mataram berlangsung pada selasa 28 November 2023 di lapangan Sangkareang, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Apel dengan tema Sinergi Mengawasi, Jaga Demokrasi juga dihadiri Kapolresta Mataram, Kombes Polisi Mustafa, Kasat Samapta Polresta Mataram, Kabak Ops Polresta Mataram, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Kota Mataram, Partai Politik, serta unsur Forkopimda Kota Mataram. Apel Siaga Pengawasan Pemilu tersebut sebagai wujud instansi pemerintah Kota Mataram dan unsur terkait telah siap mengawasi dan mengamankan rangkaian pemilu 2024. Kapolresta Mataram, Kombes Polisi Mustafa menyampaikan pihaknya bersama unsur terkait siap melaksanakan pengamanan rangkaian pemilu 2024. Belum ada sifatnya potensi yang ramah, belum ada. Hari-hari kita mulai, seperti tadi kita mulai dengan pentahapan pertiban APK pagi hari ini, nanti kita kawal teman-teman dari Bawaslu, bersama teman-teman Satpol PP, sehingga Kota Mataram menjadi contoh. Seperti tadi harapan Pak Tua Bawaslu, Pak Wali Kota, harapannya bahwa Kota Mataram bisa menjadi corong atau sentral demokrasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apel siaga pengawasan pemilu di Kota Mataram tersebut juga menjadi wujud komitmen bersama penyelenggara pemilu dan pengamanan pemilu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai yang ada pada peraturan pemilu. Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Tim Humas Polresta Mataram Tim Humas Polresta Mataram Tim Humas Polresta Mataram Tim Humas Polresta Mataram Tim Humas Polresta Mataram